Acara ini dipersembahkan oleh Kami bangga Untuk membangun Indonesia yang lebih baik Kencana Ahlinya Bajaringan Selamat salam pemirsa Inilah komunikasi perjalanan Koperlebaran 2023 persembahan dari Kencana Ahlinya Bajaringan Pemirsa libur lebaran Banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kota Surabaya Maupun masyarakat di luar kota Surabaya Untuk berwisata di kebun binatang Surabaya Seperti yang tampak hari ini Tempat saya berada saat ini Banyak sekali masyarakat Surabaya Yang menghabiskan waktu Untuk berwisata di KBS Rata-rata mereka Berwisata ke KBS selain untuk menghilangkan Penat juga untuk menghabiskan Waktu bersama keluarga Setelah lelah bersilaturahim Seharian Dan berbagai macam aktivitas pun Telah disiapkan oleh pihak KBS Untuk menarik perhatian pengunjung Di antaranya adalah feeding time Foto bersama satwa Hingga panggung hiburan Dan yang menarik Pemirsa Khusus di libur lebaran kali ini Pihak KBS telah menyiapkan Wahana baru Yaitu playland dan rumah jamur Yang sengaja disiapkan Untuk memfasilitasi aktivitas anak-anak Hanya dengan 15 ribu rupiah Masyarakat bisa Menghabiskan waktu di wahana baru ini Yaitu wahana playland dan rumah jamur Tempat saya berada saat ini Dengan dibukanya seluruh wahana ini Pihak KBS mentargetkan Tingkat kunjungan Untuk libur lebaran Khususnya H3 sampai H7 lebaran Itu mencapai di atas 10 ribu Pengunjung setiap harinya Sedangkan pada hari H dan hari H1 lebaran besok Diperkirakan pengunjung Mencapai 3 ribu pengunjung saja Untuk mengetahui informasi lebih lanjut Terkait aktivitas maupun fasilitas apa saja Yang tersedia di KBS Berikut kutipan wawancara kami Dengan humas KBS Lastri Pujiono Jadi biasanya untuk Hari pertama dan hari kedua ini Pengunjung ini cenderung Lebih sedikit Daripada nanti H3 sampai H7 H sampai H plus 7 Karena apa? Karena biasanya untuk hari pertama dan kedua itu Mereka masih unjung-unjung Masih dengan keluarganya Sanak keluarganya Jadi untuk jumlah pengunjung Setelah H plus 3 ini Kita targetkan Kita perkirakan itu Di atas 10 ribu pengunjung per hari Jadi wahana ini kita buka semuanya Yang paling baru adalah wahana Playland atau rumah jamur Jadi wahana Playland ini Para pengunjung yang membawa putra-putrinya Bisa masuk ke wahana itu Dengan hanya membayar 15 ribu rupiah Mereka bisa menikmati permainan sepuasnya Disitu juga ada view-view untuk foto Disitu juga ada makanan Food and beverage yang kita siapkan Dan bisa foto dengan satwa Bisa disentuh Satwanya bisa ikut foto disitu Sementara itu pemirsa Beberapa pengunjung yang kami temui Sengaja menghabiskan waktu Libur lebaran di KBS Dengan berwisata Selain untuk mencari Suasa yang berbeda Juga dilakukan untuk Healing Sekedar healing Lepas Melepaskan penat Saat kerja kemarin Dan berikut adalah Kutipan wawancara kami Dengan salah satu pengunjung Yanni Arvan Pengunjung asal Surabaya Mas kenapa nih Memilih Libur lebaran kesini Karena gak pulang Pulangnya pas habis Rencanai Habis lebaran Menurutnya gimana Tapi asal Ya buat taman belajar Anak-anak ya cukup menarik Sementara itu pemirsa Dapat kami sampaikan Pantauan lalu lintas Di sepanjang ruas Jalan Darmo Surabaya Atau arah menuju KBS Ramai lancar Hal ini lantaran Banyak sekali Masyarakat Kota Surabaya Yang masih Menghabiskan waktu Bersama keluarga Dengan melakukan Unjung-unjung Atau silatur rohim Dari kampung ke kampung Baik dari Kampung sanak saudara Maupun ke kerabat Dan tetangga Demikian informasi Koper lebaran Yang biasa saya Sampaikan Sore ini Pemirsa Bagi anda yang tengah Melakukan perjalanan Hati-hati di jalan Jangan lupa Fokus Dan tetap Santai Kalaupun Dirasa capek Maupun lelah Anda bisa Melakukan istirahat Di res area terdekat Jangan lupa Selalu bertanya Pada petugas Yang tengah bertugas Di jalan raya Maupun di Fasilitas umum Dari Kebun Minatang Surabaya Atiko Hasan Dan Usro Indra Melaporkan Ini adalah komunikasi Komunikasi lebaran Atau koper lebaran 2023 Persembahan dari Kencana Ahlinya Bacaringan Pemirsa saat ini Kondisi di jalan Exit tol Karanglo Kecamatan Jumal Sari Kampung San Malang Sangat padat Untuk area yang menuju Ke arah Malang Hal itu disebabkan Karena memang hari ini Hari hal lebaran Masyarakat banyak Yang berkunjung ke saudara Mereka tertua Bahkan juga Masyarakat Malang Yang mempunyai saudara Di luar Malang Juga mereka Berusaha Untuk Berkunjung ke saudara Mereka Yang berada di luar Malang Dengan memasuki Jalan tol Karanglo Kampung San Jumal Sari Seperti Kutipan dari Wawancara dari Saudara Tommy Salah satu Warga kese Yang hendak Mengunjungi Saudaranya Yang berada di Singosari Ini dia Petikannya Memang ke saudara Atau ke tempat wisata Ke saudara Memang Ditarikan hari H ini Keliling-keliling Gitu ya Jadi jalanan Macet gak Lancar Ini tolnya Bisa sampai Berapa kilo Ini antrinya Tadi Satu kilo Gak ada 500 meter Demikianlah Koperlebaran 2023 Persembahan Dari Kencanap Ahlinya Bajaringan Dan tetap Patuhi rambu-rambu Lalu lintas Tetap hati-hati di jalan Dan apabila Anda lelah Segera menuju Res area Terdekat Yang sudah disediakan Dari Kabupaten Malang Herlu Anwar Melaporkan Acara ini Dipersembahkan oleh 30 tahun lalu Kami merancang mimpi Dan terus melangkah Hingga hari ini Dengan dedikasi Dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan Keputu yang berkualitas tinggi Dan aman Terta memiliki Presisi ketebalan Konsistensi dari Waktu ke waktu Teruji Kualitas dengan Standarisasi Kami bangga, tuut membangun Indonesia yang lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan.